Halo semuanya kembali lagi channel junior game nah jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game MotoGP 2021 ya guys gimana cuy hari ini kita akan menunjukkan lagi seri championship Mar Marquez guys gimana cuy hari ini kita sudah memasuki seri kelima dan kita akan segera balapan di sirkuit leman Perancis jadi langsung cuy tanpa berlama-lama untuk setting motor misalnya disini gua tunggu menggunakan ban medium soft dengan settingan lainnya seperti ini guys dimana cuy ini udah gua ubah tadinya gua itu menggunakan ban soft medium cuman agak kurang enak jadi gua itu ganti menjadi medium soft ya guys oke cuy langsung aja disini tanpa berlama-lama kita menunjukkan ya let's go oke guys kemarin cuy di GP sangat kita tuh sudah cukup bagus dimana kita tuh mendapatkan pun dimuat walaupun hampir aja kita tuh mau menang cuman memang gagal di akhir-akhir guys kita tuh melakukan kesalahan dan akhirnya kita tuh disalip oleh seorang Valentino Rossi guys oke langsung aja disini kita menuju ke starting grade-nya ya guys ya oke cuy kalau misalnya disini lagi-lagi guys ya seorang mar-mar kecuy berhasil kembali meraih purpose sementara cuy di pos kedua ada seorang perwakilan dari yang mempabrikan yaitu seorang Maverick Vinales disini ada ada seorang Ricky Martin dan terakhir ada seorang Bagnaya gesa oke cuy langsung aja disini kita polgas pol bersama mar-mar kecuy bikin mona restor tuh gimana lagi-lagi gesa untuk berapa kalinya cuy kita selalu berada default position oke untuk kualifikasi jujur-jujur agar sedikit mudah menggunakan motor ini gesa enak banget cuy dan kali ini kita langsung aja cuy ingin mencoba untuk meresan gesa mudah-mudahan di sementara ini guys kita bisa menang cuy sehingga kita tuh bisa apa tuh semakin cepat untuk mengambil posisi puncak kelas main lagi guys gimana cuy kita tuh masih berada di posisi ketiga dibawah oleh Jemila dan juga ada seorang Valentino Rossi yang sekarang sedang menduduki posisi puncak kelas main guys sementara cuy disini bagaimana warga guys kita tuh tersisa cuy ada delapan poin gapnya dengan seorang Valentino Rossi guys dan disini cuy kita tuh harus fokus menang supaya kita tuh bisa kembali lagi gesa mengambil tata teringgi cuy di kelas main sementara di awal musim ini guys oke cuy langsung aja disini dan dari guys segitu aja cuy disini kalau misalnya bisa agak sedikit menunggu seuntungnya cuy jujur aja gue tuh udah was-was guys ketika melakukan pre-praxis itu gue kira bisa wah ini bener-bener menduk cuy jangan-jangan nanti dirasa hujan ternyata enggak guys ya kemudian kali ini kalian bisa lihat usaha menunggu ini guys ya sini dia cuy cuaca yang cukup enak juga bisa tidak terlalu panas dan kali ini cuy kita mau masuk titik konseken ini hati-hati jangan terlalu terburu-buru cuy oke di sini kita aman bisa untuk sementara ini cuy kita tidak terlalu terburu-buru di sini oke terjadi overtaking antar aja dengan dia juga dan oke terus kali ini bisa kami selain dia oke di sini hati-hati guys Oke ini bener-bener agak sedikit mobil di bagian situ nah itu ya guys ya gue tadi cuy yang awalnya menggunakan ban sob medium di sana benar-benar sedikit mobil terus-terusan kali ini ya sebuah itu menggunakan ban medium sob dengan apa tuh dari segitu lunakannya lebih lunakan bar belakang jadi itu lebih agak sedikit stabil biasa dibandingkan menggunakan sob medium kali ini cuy kita sudah berada di lapu dua kali ini saya di belakang kita cepat ada seorang paling terus sementara cuy di belakangnya lagi ada seorang lu kamar ini cuy yang tentunya cuy sangat-sangat tidak terluka kali ini oke santai bagus sekali kita memasuki dikonsigen ini cuy jangan sampai kita tuh membuka celah bagi Valentin Rossi untuk mengejar kita kembali guys dimana cuy kita kemarin itu sempat berdua dengan Valentin Rossi cuman memang kita kalah guys sementara cuy kalau misalnya dari segi gapnya masih 1,2 ini cuy lumayan jauh tapi disini guys ya hati-hati cuy ini masih lap keluar guys masih banyak sekali waktu cuy bagi Valentin Rossi untuk mengejar seorang mar-mar ke segala ini cuy kalau bisa lihat kita disini jangan sampai melebar yuk 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 yes jangan sampai seperti kemarin cuy gue itu kemarin itu bisa aja guys yang namanya apa tuh menang cuy cuma sayangnya guys di lap-lap terakhir cuy ataupun di sektor terakhir tepatnya guys ya wah berliasa cuy melakukan kesalahan yang membuat motor kita tuh oleng dan melebar akhir-akhir saya kita tuh hanya finish di posisi kedua saja tapi kali ini cuy gue tidak akan mau apa tuh tidak akan apa tuh menyianyikan kesempatan ini gue itu akan terus ngepus bisa di awal cuy apakah di GPRS akan terjadi lagi di GPRS serius dimana cuy kita tuh tidak ada celah bagi raja-raja untuk nyalih seorang mar-mar ke kalian bisa misalnya cuy beda banget ya bisa dengan yang kemarin cuy kalau kemarin itu beberapa kali kita tidak overtake cuma kali ini misalnya cuy untuk sementara waktu ini ya kita tuh sangat-sangat bersatu di posisi kedua karena menunjuk jujur aja dari segi trennya guys ini bener-bener enak banget juga saya untuk terakhir kali ini cuy kita sudah memasuki lap ketiga yang mana ini merupakan setengah lap baru setelah saya oke cuy posisi kedua ada satu sayang sekali cuy ada seorang Iwan Zarko dari tim Prama Racing yang harus crash cuy kali ini bisa kita masih mencoba dan kita akan memasuki tukang sukan ini santai oh sedikit mengambil terlalu dalam lap tadi gesya oke cuy itu membuat suatu hal yang apa tuh merupakan sekali oke di sini memang jujur cuy nggak ada final cuman itu juga sangat disayangkan guys soalnya cuy bener aja kalau kita tuh ngelebar guys motor kita tuh bakalan ngelambat jadi sama aja bisa hitungannya cuy dan kali ini bedanya dengan MotoGP sekarang kalau MotoGP sekarang cuy kalau gue dengar-dengar dari youtuber lain itu dia itu enggak ini guys enggak apa tuh enggak separah kayak MotoGP dulu guys kalau MotoGP itu kan kalau keluar driver itu itu benar-benar motor udah kayak enggak mau gerak lagi tuh kalau sekarang itu enggak bisa lebih otak kalian bisa santai Oke santai kita pun lagi guys jangan terlalu ini cuy jangan terlalu overconfident di sini itu oke untuk dibangin kita sangat jauh sekali gamnya mantap di sini cuy apa kemarin market akan mengulang kembali gimana kemenangan kita cuy di GPJRS itu memang tidak ada yang bisa menyalih sama sekali kalian bisa oke santai cuy tapi di sini yes udah mulai terlihat-lihat guys gue cuma salah tuh tapi sini kalian bisa lihat di sini kita peranan lagi cuy oke gam 2 detik cukup jauh guys oke santai di sini hati-hati Oh udah lumayan enggak enak ini motornya apa gara-gara melebar tadi cuy oke dan kali ini bisa kita akan memasuki tikungan terakhir cuy oke santai sini bagus sekali nah ini aja oke tuh di sini gue tidak akan mengasih kesempatan sama sekali cuy untuk rider banget kita soalnya cuy di sini kita tuh kalau misalnya berhasil berarti kita bisa naiklah ke posisi kedua guys kalau di posisi pertama nggak bisa cuy kalau misalnya seorang Valentino Rossi finish ke posisi kedua guys soalnya cuy gap dengan Valentino Rossi itu 8 poin guys sementara cuy kalau kita tuh ini berarti mengecilkan gap menjadi 3 poin aja guys sementara ini kalau bisa lihat kita masih mencoba guys di posisi pertama cuy di sini oke santai ini bener-bener wah bener-bener enak banget sih guys ya oke santai cuy wah kalau misalnya cuy sudah satu komentar ini bertik berbahaya sekali nih guys udah lumayan mendekat lagi cuy Valentino Rossi masih hati-hati bener-bener cuy ini di beberapa tuh di sebelum terakhir mulai dimulai ini bisa mulai disantai-santai disini kita harus satu lagi cuy Valentino Rossi masih sangat gejar sekali karena itu cuy merupakan kandidat terkuat yang menjadi rival kita untuk meraih gila duara dunia di MotoGP 2021 ini guys setelah ini ada seorang Jake Miller cuman Jake Miller di sini nampaknya agak sedikit jauh guys oke cuy waduh kenapa guys dua lapi ini cuy kita selalu melebar di bagian situ oke satu lagi disini kita harus mumpul lagi oke masih sedikit jauh cuy oke santai oke santai oke santai oke enak ngelain belakang cuy santai lagi oke mau masuk kecuali ini oke ini juga rentan-rentan guys hati-hati cuy soalnya kadang-kadang enggak kelihatan juga disini oke santai oke ini dia banyak itu cuy gamnya masuk 1,5 detik lumayan dan disini kita harus hati-hati hati-hati disini cuy jangan terlalu ini oke santai urus oke sedikit mengeram aja guys enggak suatu buru-buru cuy kalau kalian tetap ngumpul di situ guys itu benar-benar ada sedikit terikir cuy yang enggak kelihatan juga sedikit berbayang juga kali ini cuy oke lap terakhir guys penentuan cuy penentuan oke penentuan benar-benar aja cuy racor banget barang-barang hari ini bisa gimana kemarin cuy kita itu benar-benar oh kalian bisa lihat guys benar-benar aja cuy gimana caranya bisa 0,6 detik lagi guys waduh benar-benar aku santai benar-benar aku santai oke benar-benar aja cuy santai lagi oke kurang bagus sih guys untuk lap terakhir cuma nggak apa-apa guys oke kali ini bisa oke santai benar cuy mulai panik ini guys mulai panik guys oke santai oke udah ngejauh lagi guys oke santai lagi disini kita mempertahankan lagi posisi kita cuy benar-benar cuy ini tadi kaget banget cuy ngomong-ngomongan dosis tiba-tiba guys kali ini guys kita mencoba lagi cuy oke santai disini kita harus peranahan guys jangan terlalu ngobrol juga cuy tetap menyegah momentum kita oke apakah kita akan menang guys yes cuy setelah sekian lama Gese ini merupakan pembalasan juga cuy untuk kemarin pada kira-kira kita bisa yang gagal kita overtaking di lap terakhir cuy ataupun di last box apa tuh di last koron ataupun di last sector kemarin kali cuy kita akan coba untuk tumbuh marques menjadi pemenang di titik lemas Indonesia oke kali ini cuy yang paling merupakan kandang dari seorang Yon Zarko ya benar guys ya ini merupakan apa tuh negeri sendiri Yon Zarko cuma saing tadi dia itu terhadap di crash guys sementara cuy ada satunya lagi yaitu seorang Fabio Quartararo kali ini misalnya cuy oke dia cuy ini terakhir terakhir jangan sampai kita mobil di sini oke santai ya itu dia cuy bagus sekali dan yes jangan sampai ngulih please lah motor please kita disini akan mencoba untuk menang cuy disini bagus sekali guys oke santai yes menang cuy ya ini dia guys akhirnya cuy kemenangan kita kembali guys kemenangan kita kembali cuy oke disini kita celebrasi bisa nih oke itu dia guys kemenangan kita cuy mantap sekali guys ya ini dia guys dan benar aja cuy kalian bisa lihat Valentino Rossi benar-benar masih tepat di belakang kita cuy walaupun gapnya tuh kadang-kadang yang jauh kadang-kadang mendekat juga cuman disini bener-bener aja darilah pertama kita sangat-sangat bagus sekali cuy dimana tidak ada overtaking sama sekali bedanya dengan kemarin cuy yang beberapa kali kita tuh di overtaking bahkan kemarin kita tuh beberapa kali di kontek guys dan untung aja cuy kita kemarin tuh nggak terjadi yang namanya crash cuy karena beberapa kali juga kita tuh diseruduk kemarin dia semuanya cuy jika seperti kali ini benar-benar performa Mark Marquez sangat-sangat gacor sekali guys mungkin cuy soalnya tetap berapa lama kita kita menuju ke Res Resul ya Gisa Oke guys ini dia cuy Res Resul di Gipilman Prancis ini dimana akhirnya Gisa Mark Marquez cuy meraih kemenangan telah di kesempatan kali guys dimana cuy tidak ada overtaking sama sekali sementara cuy di bawahnya ada seorang Valentino Rossi dan juga disusul oleh rekannya cuy yaitu seorang Franco Morbide lagi sementara cuy keempat ada seorang Jake Miller ada Vinales Petrucci cuy ada Pol Spargaro ada juga Kualtaro dan juga cuy ada seorang Luca Marini yang tadi guys sempat terlihat cuy berada di posisi ketiga cuman ternyata dia tuh turun menjadi posisi ke-9 ke-2 di bawahnya ada seorang Alex Marquez ini ada Alex Prince ada Alba Alex Spargaro ada juga Prancis Kompak Naya cuy yang sekarang masih berada di posisi belakang cuy kemarin tuh cukup bagus saya posisi ke-6 cuman hari ini guys karena dia tuh apa tuh setarnya dari posisi terakhir cuy jadi disini gue bilang ini cukup bagus juga dimana itu bisa mendapatkan satu pencet sementara cuy dibawahnya ada Yon Mir dan jua sejoli lagi guys yang lagi-lagi cuy kita lihat yaitu seorang Jorge Martina juga Yon Zarko yang sayang sekali cuy dia harus stress di negerinya sendiri gesok itu langsung aja disini kita menuju ke kelas men sementara guys ya Oke tuh sepertinya yang gue duga tadi guys dimana cuy kita tuh berhasil menyalih seorang Jit Miller di posisi ketiga tadi guys dan kita naik ke posisi kedua dengan total 98 poin dan itu hanya selisih tiga poin saja dengan seorang Valentino Rossi guys jadi cuy penentuan besok apakah kita besok bisa lebih bagus dari penentuan Rossi cuy kalau misalnya iya berarti besok kita tuh masih ada chance untuk menjadi pemuncah kelasemen guys sementara cuy untuk Jit Miller masih ada kesempatan kalau misalnya bisa gap dengan kita cuy 8 poin sementara dengan Valentino Rossi sebanyak 11 poin guys sementara cuy banyak ada pengumuman berdeli yang cukup jauh cuman masih ada kesempatan juga cuy karena ini masih benar-benar awal musim guys oke cuy oke sampai disini dulu video kita akan berhubungan kali ini kita akan berhubungan lagi besok di video selanjutnya guys jika kalian suka jangan lupa di like comment dan subscribe selanjutnya video bye 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 bye